Hai, it's me again bersama gue Ari. So, di video gue kali ini, gue mau kasih tau lo cara untuk memaksimalkan pakaian basic yang lo punya. Karena di video gue sebelum-sebelumnya, cuy, gue pernah kasih lo tips untuk punya pakaian basic terlebih dahulu. Sebagai awal buat lo yang mau mulai atau belajar berpenampilan. Nah, kalau emang lo udah punya pakaian-pakaian basic yang gue saranin itu, disini gue akan sharing gimana sih caranya untuk memaksimalkan pakaian-pakaian basic itu. Agar terlihat lebih oke atau lebih maksimal. But, dengan cara gue tentunya. So, buat lo yang tertarik dengan topik tersebut, check this out guys. Oke, kita langsung aja masuk ke cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan pakaian layering. Nah, kalau lo biasanya pake kaos polos atau kemeja polos doang sebagai atasan atau sebagai baju lo, gue saranin sesekali untuk lo meng-upgrade style lo itu. Yaitu dengan cara lo pake yang namanya luaran lagi. Lo bisa kenakan jacket atau mungkin cardigan. Atau buat lo yang pake kaos sebagai dalamannya, lo bisa kenakan kemeja flannel. Atau kemeja yang memang didesain untuk dipake sebagai luaran. Supaya penampilan lo tuh gak terlihat boring, cuy. Karena kalau lo stay in basic, mungkin lo sendiri bakal ngerasa bosan kalau lo cuma stay in basic terus. Jadi buat lo yang mau meng-upgrade hal tersebut, lo bisa ikutin cara gue ini. Nah, layering yang gue maksud disini, misalnya biasanya lo cuma pake kemeja yang polos doang nih. Lo lempar jacket lagi sebagai luaran, looknya pasti lebih oke. Gue yakin. Nah, gue kasih contoh deh. Dan ini look gue ketika gue pake kemeja polos, terus gue pake jacket lagi sebagai luaran. Nah, kalau yang ini, ini look gue ketika gue cuma pake kaos polos doang. Dan ini look gue kalau gue layering kaos polos gue dengan kemeja sebagai luaran. Nah, untuk cara pertama ini, saran dari gue mungkin lo bisa kira-kirain aja nih untuk bahan. Kan kita tinggal di Indonesia dan lo tau cuaca di Indonesia tuh panas banget, cuy. Karena negara kita kan negara tropis nih. Lo mesti pinter-pinter aja nih. Pilih jenis outerwear yang masuk akal buat cuaca di Indonesia. Karena kan kita mau layering, pasti bakal lebih gerah ketika lo cuma pake kaos atau kemeja polos doang. Jadi buat lo yang mau nge-layer pakaian lo, lo pake daleman, terus lo pake luaran lagi. Gue saranin untuk lo cari bahan yang nyaman, yang gak terlalu tebal ketika lo pake di Indonesia, yang panas. Karena gak make sense aja cuy kalau kita pake luaran yang super tebal di negara sepanas ini. Kecuali di situasi-situasi tertentu. Mungkin lo mau photoshoot barangkali. Tapi kalau buat daily nih, buat harian, mending cari bahan yang gak usah terlalu tebal. Atau bahan yang adem ketika kita pake di cuaca di Indonesia. Untuk menghindari ketidaknyamanan lo dalam berpakaian. Oke now, sekarang kita masuk ke cara yang kedua. Untuk memaksimalkan pakaian basic lo biar terlihat lebih oke. Yaitu lo mix antara pakaian basic lo dengan pakaian yang non-basic. Nah, kalau lo tipikal orang yang gak mau ribet nih, gak mau dapetin look atau gak mau terlihat ribet banget. Mungkin lo cenderung lebih suka look yang simple aja. Lo bisa mix pakaian-pakaian basic lo dengan pakaian yang non-basic. Karena dengan begitu, look yang lo tampilin masih terlihat simple. Tapi lo sedikit keluar dari zona nyaman lo. Nah, di mix, maksud gue di sini, misalnya lo banyak banget atau mungkin item pakaian lo basic semua nih. Kita ambil contoh celana deh. Lo mungkin punya celana yang basic, like jeans biru polos misalnya. Lo bisa mix dengan atasan yang sedikit bergambar cuy. Jadi celananya tuh tetap basic, tapi buat aksen, lo mainin di atasannya doang. Nah, misalnya jeans biru polos lo itu, lo combine dengan kaos printingan kayak punya gue nih. Nah, menurut gue ini looknya tetap kelihatan simple, tapi gak yang polos banget. Karena dia masih ada aksen gambar di kaosnya. Atau mungkin sebaliknya juga nih. Lo punya banyak atasan basic yang polos. Lo combine dengan celana non-basic, like cargo pants gue ini. Lo bakal tetap kelihatan simple menurut gue, tapi yang gak simple-simple banget. Nah, itu yang gue maksud di mix cuy. Jadi, kalau lo tipikal orang yang gak mau pake pakaian yang rame banget dari atas sampai bawah, lo bisa ikutin cara kedua gue ini. Dengan lo mix antara pakaian basic dan pakaian non-basic. Jadi, lo tetap kelihatan simple, tapi masih ada sedikit aksen pada outfit lo. Oke, sekarang kita masuk ke cara yang ketiga. Atau cara yang terakhir di video kali ini. Yaitu upgrade permainan aksesoris lo cuy. Karena aksesoris tuh bagian yang terlihat sepele, terlihat kecil, tapi dampaknya dalam penampilan tuh sebenernya lumayan gede cuy. Nah, kalau gue perhatiin nih, orang-orang yang suka berpenampilan basic aja, aksesoris yang dipake tuh biasanya cuma satu doang. Yaitu satu jam tangan. That's it. Terusin aja, kalau emang lo tipikal orang yang gak mau ribet dalam berpenampilan, gak ada masalah dengan hal itu, menurut gue itu oke-oke aja. But, kalau lo mau kelihatan berbeda sedikit, terlihat lebih berani sedikit, dan sedikit keluar dari zona nyaman lo di basic itu, tambahin sedikit aksesoris lo cuy. Mungkin lo bisa tambahin satu, dua, atau tiga cincin di jari lo. Selagi aksesoris lo gak kebanyakan, gak too much, lo tetap bisa kelihatan simple, tapi agak sedikit badass lah. Dengan sedikit penambahan aksesoris dalam penampilan lo. Dari yang tadinya lo cuma pake jam tangan doang, kayak yang gue bilang tadi, mungkin lo bisa tambahin dua atau tiga cincin dalam penampilan lo. Nah itulah tiga cara untuk mengupgrade atau menambahkan penampilan basic lo. Biar lo gak boring, stay in basic terus. Dan dari ketiga cara ini, juga bisa lo gunakan untuk switch gaya basic lo ke gaya yang lain cuy. Misalnya lo dari basic nih, pengen ganti gaya jadi streetwear. Gaya-gaya yang cenderung lebih berani. Nah lo bisa mulai pelan-pelan dengan tiga cara gue ini. Sebagai pembiasaan awal untuk lo. Dan buat lo yang mau stay in basic juga silahkan. Gak ada yang salah dari itu. Karena selera orang tuh beda-beda cuy. Senyaman lo aja dalam berpenampilan. Yang penting menurut gue lo tuh peduli dan mau upgrade terus penampilan lo. So sekian dulu video gue kali ini. Thank you udah nonton video ini. Gue berharap banget video ini dapat bermanfaat untuk lo semua. Komen aja di bawah kalau lo mau diskusi. Atau mungkin lo ada pertanyaan. Bahkan kritik buat gue. But sebagai gentleman. Gue harap lo mengkritik dengan sopan dan bijak. So gue Ari. See you soon then. Goodbye.